Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita bakalan main game Offroad Trial System guys Wih, ini adalah game offroad terrealistis di Roblox ya Kira-kira gamenya kayak gimana teman-teman? Nanti langsung saja kita cobain Oke, disini aku ditemenin sama Pak Bodong Loh, Pak Bodong udah siap? Mau camping ini teman-teman Tuh, dia bawa ini guys Topi dan bawa tas isinya alat-alat camping guys Mantap Terus disebelahnya sini ada Mas Potato Loh, ini kenapa wih? Kenapa kepala dan kakinya kentang semua guys? Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Oke, langsung saja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari tempat spawn teman-teman Jadi tempat spawnnya itu ada di sini guys Ini rumahnya ini Tuh, ada orang yang baru spawn Selanjutnya kita review bagian UI-nya teman-teman Untuk UI-nya yang pertama disini ada ini guys Ini map Brazil Dan ada kodenya teman-teman Terus di bawahnya sini ada Nah, ini adalah buku panduan cara mainnya teman-teman Tuh, di sini Ini ada cara mainnya Terus ada ini guys Cara beli mobil dan cara spawn mobilnya Ada cara dapetin uangnya juga Kalian tinggal baca guys Tuh, banyak ya Ada yang pakai game pas juga Dan ada tipe suspensinya teman-teman Untuk tipe suspensinya di sini ada 2 Spring suspensi dan air suspension Wow, kalau air suspension ini pasti mobilnya mewah-mewah teman-teman Selanjutnya di sini Ini ada penjelasannya ya Dan ada ini guys Ini mode berkendara Di sini ada open differential Dan close differential teman-teman Terus di sebelahnya lagi ada RWD Dan 4 wheel drive guys Mantap ini Untuk ini nanti aku jelasin Pas sudah naik mobilnya ya Kita langsung keluar guys Selanjutnya ke bagian pengaturan Oh ya, di sini Karena ini kita ada di tengah hutan teman-teman Tuh, kanan kirinya full hutan semua guys Jadi ada suara Hewannya teman-teman Tuh, banyak suara burung-burungnya Di sini kalian bisa matiin guys Terus kalau kalian mau matiin yang lain juga bisa Biar lebih enteng Karena ini realistis banget guys Di bawahnya ada shop Untuk shop ini ada game pas Dan ada uangnya ya Lanjut di bawahnya ada map Wow, ternyata mapnya kayak gini guys Aku kira mapnya biasa loh teman-teman Ternyata keren banget Tuh, kalau kalian pencet min Nanti bisa menjauh gini guys Kalau plus nanti mendekat guys Tuh, kita coba lihat pak bodong Loh, pak bodong baru ngapain loh Waduh, kenapa malah berenang woy Ini mau offload loh pak Selanjutnya ke bagian ini teman-teman Ini kalau kalian mau kembali ke menu Pencet ini ya Tapi karena ini kita mau main teman-teman Jadi kita langsung saja Cobain pak Oke, selanjutnya aku bakalan kasih tau Cara spawn mobilnya teman-teman Yang pertama kalian ke bagian merah-merah ini teman-teman Sini ada tulisannya Spawn mobil Langsung kita pencet Oke, untuk mobilnya disini Banyak banget ya tipenya Mulai dari truk, SUV, crossover, bagi, sedan Dan yang pakai game pas teman-teman Coba kita lihat satu-satu ya Mulai dari truk Lihat yang paling mahal teman-teman Tuh, disini Banyak proper banget teman-teman Ini kayak mobilnya Ford ya Selanjutnya ada SUV Untuk SUV kayak gini guys Kita coba satu yang Paling mahal teman-teman Wih, keren banget Di bagian atasnya ada alat-alat Buat camping dong Pasti pak bodong suka nih Tapi sayangnya disini berbayar teman-teman Karena disini uangku sama pak bodong Masih cuma 10 dolar guys Jadi kita pakai yang gratisan aja ya Untuk crossover kayak gini Bagi kayak gini teman-teman Wow, kalau ini mirip banget Kayak mobil remote guys Terus ada sedan juga nih Sedannya Subaru Dan yang terakhir ada game pas teman-teman Untuk game pas Wih, ini tambah proper lagi sih Ini kayak Jeep Rubicon ya Oke, disini aku bakalan pakai yang gratis teman-teman Aku pakai yang paling keren nih Disini yang gratis ada 3 mobil guys Ada ini Ini Dan di bagian truk ada Ini guys Ini mobil pickup ya Oke, langsung saja aku pakai yang ini Kita warnain juga teman-teman Aku mau warnain warna putih aja Biar clean guys Kita tinggal pencet spawn Dan Wuhu Tuh Kita langsung spawn di tempat mobilnya dong Dari bagian depan sini Wih, detail banget guys Ini semuanya 3D ya Mulai dari lampu Velg Dan ada interiornya juga teman-teman Wow, mantap Oke, langsung saja kita cobain maju guys Kok gak bisa ini guys Oh, ini ternyata manual teman-teman Jadi kalian harus pencet E dulu Kita ganti ke gear 1 Baru bisa jalan guys Wuhu Aku mau cobain teman-teman Kira-kira mobil offroad kekuatannya kayak gimana Biasanya kalau mobil offroad itu Pasti kuat guys Oke Oh iya, aku juga mau kasih tau dulu Jadi Ini mapnya besar banget teman-teman Kita ada di map Brazil Wih, map Brazil Tapi ini mirip banget kayak Di Kalimantan guys Disini ada hutan-hutannya luas Sampai ke atas-atas sana Mantap Dan di bagian tengahnya ada jalan Yang jalannya masih tanah teman-teman Tuh Mungkin ada lumpur juga nanti guys Wih, seru ini Untuk luas mapnya kayak gini teman-teman Disini ada sungai besar banget guys Tuh Nanti kita bisa nyebrang lewat sini Wow Ada apa ini guys Ada jembatan Panjang banget Nanti kita coba kesini pak Terus untuk di bagian kiri Ada Sungai kecil teman-teman Tuh Nice Oke Kita langsung saja mulai petualangan kita teman-teman Kita bakalan petualangan di map yang mirip kayak Kalimantan ini guys Wuhuu Tuh hati-hati ya Karena ini jalannya bener-bener bergelombang guys Bahkan ini ada batu-batuannya juga Gak kayak CD-ID Kalau CD-ID kan mulus ya teman-teman Tuh Kita kayak gini aja Auto Hampir gelempang ini mobilnya Disini kita jalan bareng sama Mas Potato Tuh mobilnya Mas Potato Keren teman-teman Oke Kita belok sini Dan Wow Disini kita sampai di sungainya teman-teman Tuh sungainya Wih realistis banget guys Jadi Airnya ngalir dari sana kesini teman-teman Dan pas disini Ada cipratan-cipratan airnya guys Mantap Loh loh Gimana ini Mas Potato malah nyangkut guys Wih tolong malah nyungsep Oke disini giliran kita nyebrang ke sungainya guys Semoga kita gak nyungsep kayak Mas Potato ya Disini kita pelan-pelan Tuh Ini kayunya Besarnya pas banget sama roda kita teman-teman Yeay Akhirnya aku bisa melewati Gimana tuh Pak Bodong Dia pakai mobil yang karatan tadi guys Semoga aja tetap bisa ya Yo semangat Pak Waduh Disini mobilnya Pak Bodong malah nyungsep teman-teman Loh gimana ceritanya ini woy Malah nancap di kayunya gitu guys Tolong 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 Tuh Ini adalah pick up gratisan Kita warnain warna merah guys Wow Udah kayak mobilnya basarna sih nih guys Keren ya Kita langsung spawn Dan Wow Mantap sih Ini warnanya merah merona guys Oke Kita langsung saja naik Oh iya minusnya ini adalah Tuh Ini gak ada pintunya teman-teman Pintunya cuman sebatas kayak gini aja guys Bahaya woy Oke gak apa-apa Kita lanjutkan perjalanan lagi Oke Tadi kita udah coba kesini guys Selanjutnya aku bakalan coba Melewati sungai raksasa ini teman-teman Tuh Mantap banget Kira-kira bisa apa enggak ya Apalagi pas hujan ini Biasanya kalau pas hujan itu Sungainya banjir guys Waduh Oke mumpung belum malam Kita langsung saja gaspol Wow Jalannya ini mirip banget di Kalimantan guys Dan sampai disini Kita langsung belok ke Bagian Kanan sini teman-teman Ini adalah jalan Devil Road Waduh Namanya aja udah Nama iblis guys Merih banget ini Semoga aja tetap aman Wow Semakin berkabut loh teman-teman Kita hidupin lampu dulu aja pak Oke disini aku bakalan hidupin lampu dulu Jadi cara hidupin lampunya Kalian pencet H teman-teman Ini untuk lampu dekat Kita pencet H lagi Lampu jauh teman-teman Kalau kalian mau tambahan lampu lagi Kalian bisa pencet C guys Tuh Semakin terang lagi Mantap ini Nice Oke udah siap nih Kita langsung saja jalan Wuhu Oke Gimana keadaan belakang Aman Loh 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 Malah ada yang gelempang guys Waduh Gimana itu guys Wah Mas potato malah gelempang Loh Selanjutnya Pickupnya malah gelempang Teman-teman Woy Gimana ini woy Yuk selanjutnya Pak Bodong duluan Yang mau nyobain Nyebrang sungai sebesar ini Teman-teman Loh 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 Woy Kenapa malah belok kesana Woy Awas ada batu pak Oke Selanjutnya disini Kita bakalan yang nyebrang Teman-teman Yuk Semoga bisa Oh Ternyata Sungainya gak Dalam guys Tuh Jadi ini sungainya Dalamnya cuman Sebanku aja Oke Disini kita tinggal Naik sedikit Dan Wuhu Aku langsung berhasil Melewatin Sungai raksasa Teman-teman Oke Kalau udah malem ini Jadi Bener-bener Gelap banget guys Kita cari server Yang pagi aja ya Biar keliatan guys Yuk Selanjutnya Aku bakalan Coba Itu guys Di pojok situ Ada Jembatan Yang panjang Banget teman-teman Itu jembatan Apa ya Yuk Kita langsung saja Lihat Tuh Untuk jembatannya Kayak gini teman-teman Wih Menantang ini guys Oke Disini kita langsung Belok kesini teman-teman Jadi kalian harus lihat Dari bawah sini juga Tuh Ada Lubang dalam teman-teman Kalau kalian Nyemplu kesini Nanti mobilnya Bakalan macet Dan gak bisa digerakin guys Oke Kita langsung saja Jalan ke tengah situ Waduh Suasananya ini Mulai hujan Dan berkabut Agak ngeri sih ini Kita Lewat ke jembatan Sendirian loh teman-teman Ini gak ada temannya Akhirnya Akhirnya kita udah sampai Ke jembatannya Tadi teman-teman Tuh Jembatannya Dari sini Sampai pojok sana Nih Jauh juga ya Dan kenapa Jembatannya ini Udah rusak teman-teman Tuh Jembatannya udah Bolong-bolong Wah Jadi ngeri ini guys Semoga aja gak Ambrol Soalnya mobil ini Berat teman-teman Yuk Kita ancang-ancang dulu Tiga Dua Satu Go Langsung saja Kita gaspol Wow Disini ada lubang teman-teman Kita lewat mana ini Kita gaspol gini Oke Lubang pertama aman Selanjutnya Kita gaspol lagi Yap Yuk Pasti bisa Nah Lubang kedua aman lagi Wuhu Lanjut lubang ketiga Harus kita gaspol Kalau gak kita gaspol nanti Malah nyangkut guys Selanjutnya Lubangnya lumayan dalam nih Tuh Kayunya udah Ambrol gini teman-teman Semoga ini bisa Oke Tiga Dua Satu Go Yap Pasti bisa Dan Oh Disini nyangkut teman-teman Hore Akhirnya bisa lagi teman-teman Mantap Ternyata kita gak salah pilih mobil Ternyata mobil pickup ini malah kuat teman-teman Dan disini kita ketemu sama ini guys Ini bener-bener ambrol woy Waduh Gimana lewatnya ini Tuh Ini putus di tengah jalan gini guys Harusnya Kayunya ada disini Tapi malah udah ambrol ke bawah sini teman-teman Mana hujan lagi Kita juga sendiri loh guys Oke Tiga Dua Satu Go Langsung kita gaspol Pasti bisa Waduh Ternyata disini malah nyangkut teman-teman Gimana ini guys Langsung dua bahannya Amrol ke bawah sini Kita manfaatting fitur 4WD nya teman-teman Tuh Kita sambil belok-belokin Waduh Ini gak gerak sama sekali Cuman Niprot airnya aja Oh iya Bagusnya disini Kalau pas hujan Kameranya kena tetesan air gini teman-teman Wih Mantap banget ya Oke Sampai disini dulu keseruan Kita Offroad di game Offroad trail system teman-teman Disini tracknya bener-bener ekstrim guys Tuh Mobilku sampai nyangkut gini dong Ini bener-bener gak bisa diselamatin guys Soalnya dua ban depannya udah nyungsep teman-teman Oke Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax